Kembali di I News International Pemirsa dan untuk ketiga kalinya anggota Parlemen dari seluruh dunia berkumpul di Kota Bali untuk membahas isu pembangunan yang berkelanjutan di tengah-tengah ancaman krisis energi. Pertemuan ini dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla yang menyinggung pentingnya teknologi yang ramah lingkungan. Dewan Perwakilan Rakyat untuk ketiga kalinya menggelar Forum Parlemen Sedunia untuk Membangunan Berkelanjutan atau World Parliament on Sustainable Development di Kota Bali, Rabu Siang. Pertemuan ini berlangsung selama dua hari pada tanggal 4 hingga 5 September. Dihadiri oleh Ketua Parlemen dan perwakilan organisasi internasional seperti Ketua Parlemen Gambia, Portugal, Arab Saudi, Timor Leste, dan Presiden Interparlemen Union. Sebanyak 150 anggota Parlemen dari 23 negara ini mengangkat tema Combating Inequality Through Social and Financial Inclusion. Pertemuan dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo dan dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kalla. WAPRES menekankan pentingnya berbagi teknologi ramah lingkungan untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Pada dewasa ini, di mana teknologi, perubahan mendasar teknologi menjadi satu penting untuk bersama kita. Memang dalam teknologi yang berkembang dewasa ini ada faktor-faktor yang monopolisik dari beberapa perusahaan-perusahaan utama yang menguasai teknologi. Karena itu maka semua negara harus bersama-sama mempunyai sikap yang sama. Contohnya bagaimana teknologi itu yang mencapai semua negara juga memaharman perpadaan yang sama di masing-masing negara akan bukan hanya perusahaan-perusahaan yang besar mendapat keuntungan tapi masyarakat di negara-negara kita juga mempunyai keuntungan daripada kebersamaan dan teknologi itu. Persoalan lain yang diangkat adalah keuangan dan sosial yang terbuka bagi semua. Tujuannya untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam berbagai bidang. Yang ingin dicapai dari pertemuan ini adalah kesahaman sikap, kesahaman pandangan, dan kesahaman bertindak dalam apapun negara kita masuk-masing dalam mengakasi berbagai persoalan untuk menghubungkan perusahaan-perusahaan dengan masyarakat iklim. Jadi beberapa negara ada dihadir dan dalam dua hari ini akan dianggungkan institusi, dianggungkan sikap, perubahan, untuk dibawa ke masing-masing. Kita saling berisi, saling berpukar pikiran agar ada kesahaman, sikap, pandangan, dan pindah-pindah. Pertemuan tahunan yang diinisiasi oleh DPR RI ini digelar untuk ketiga kalinya di Kuta Bali. Tema tahun ini adalah memerangi ketidaksetaraan melalui peranan sosial dan keuangan yang inklusif. Dari Kuta Badung, Bali, Aris Wianto, INews Melaporkan.